Intro Setiap butungan detik dapat menentukan keselamatan pasien Untuk itu kami tidak akan menciah-ciahkan dan berpacu dengan waktu untuk keselamatan pasien Kami sigap dan tanggap dalam penanganan Karena bagi kami keselamatan pasien adalah prioritas utama Terima kasih telah menonton Kebahagiaan kami adalah senyuman ketembuhan dari pasien yang kami tangani Raihan asa yang mereka peroleh dari apa yang kami usahakan semangku kami Rumah Sakit Ananda Purwokerto Bekerja dengan hati dan keikhlasan Dengan iman dan semangat kekeluargaan Rumah Sakit Ananda Purwokerto Membantu dan mendoakan Anda agar sehat selalu Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara dokter ini kerjasama Satu TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto Halo selamat malam pemirsa Satu TV di mana pun Anda berada Berjumpa lagi bersama saya Putri Permata Sari Rahmat dalam acara dokter Inyong Acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama antara Satu TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto Malam hari ini tentunya masih dalam rangka hari osteoporosis sedunia Tepatnya yang jaduh pada tanggal 20 Oktober 2017 kemarin Rumah Sakit Ananda Purwokerto bekerjasama dengan Satu TV Khususnya pada malam hari ini akan membahas tentang osteoporosis Selama satu jam ke depan kita akan mendatangkan narasumber yang tentunya ahli dalam bidangnya Lupa nanti kita akan membahas tentang apa sih sebetulnya osteoporosis itu Selain itu kita juga akan membahas tentang apa penyebabnya dan bagaimana cara pemerikahannya Nah malam ini kita sudah kedatangan bincang tamu spesial dia bekerja di Rumah Sakit Ananda Purwokerto Namanya adalah Mbak Teti kita kenalan dulu ya Selamat malam Mbak Teti Bagaimana kabarnya Mbak Teti? Alhamdulillah Mbak Teti sekarang masih kejadian enggak kan ya? Nah gimana kerjaannya lancar? Lancar Alhamdulillah Anaknya berapa Mbak? Baru satu Oh baru satu? Enggak nambah lagi nih Enggak nambah berapa Mbak Umurnya sudah 4 tahun Oh enggak tahu tapi lagi rapat-rapatnya dunia 4 tahun Iya Eh Mbak Teti dengar-dengar nih kemarin katanya neneknya habis sakit ya? Iya Sekarang sudah baik kan kemarin kan ceritanya kiri itu kan umurnya kurang lebih 65 tahun Iya Iya Itu jadi dia apa namanya Dia itu penuhnya udah menunggu Iya Terus hampir terpleset dan dia itu pegangan ke kursi Iya kursi gitu jadi tangannya enggak retak atau gimana gitu Oh Terawatin apa itu Mbak? Sembet-sembet rawatin Kurang lebih satu minggu gitu Satu minggu Satu minggu? Walah Tapi udah enak kan sekarang sudah sembuh Sudah pulang ya Iya Kayak Mbak saya Mbak saya juga tuh nenek saya gitu ya Lama-lama dia aku lihat kayaknya semakin minggu gitu Apa memang faktor usia itu gimana ya? Gak tau lah itu masih bakalan ada ngerah sender sendiri yang lebih pintu lagi untuk membahasnya ya Kayaknya kita mendingan datungin langsung aja ngerah Mendingan dah biar omurannya semakin menarik ya Mbak Teti Dan langsung aja kita sambut dokter Irwan ya dari rumah sakit Ananda Purwokroto Monggo dokter Irwan Halo selamat malam dok Ini Mbak Teti Dah kenal ya dok ya Agak-agak duduk dulu dokter Irwan Ya Kebetulan nih Mbak Teti Namun lagi ada dokter Irwan Kita langsung bahasnya tentang neneknya aja ya Neneknya Gini nih dokter Irwan kemarin Dokter Irwan sempet itu gak ketemu sama neneknya Mbak Teti Kemarin katanya bisa ternyata juga ya Neneknya Baru Bukit ya Contoh teman-teman ya Namanya kemarin habis jatuh ya Hmm Neneknya atau kakaknya Mbak Neneknya Oh neneknya ya realised Sambil itu 63 Terutukan Ket safe 76 Okay 29 Katanya ini mengandalkan ketسم salin 前ash Semakin dalam badannya � juga gitu apa memang faktor usia bagaimana ya 55 tahun kita lagi membahas tentang osteoporosis kita sudah membahas osteoporosis bisa nggak dokter ilang menjelaskan dulu apa sih sebetulnya osteoporosis nah ini yang paling sering terjadi salah kaprah ya tapi sering bahas salah kaprah di dunia medis kenapa supaya masyarakat tahu manusia yang tepat istilah yang tepat itu ya sering lebih baik misalnya adalah osteoartritis dengan osteoporosis sering orang pakai istilah pengaturan pengerokosan ini tuh yang manis yang bener gitu ya jadi sebetulnya istilah yang ditemakan ke bosnis itu yang tepat ya mau diperjemahkan ke pengaturan pengerokosan kita terjemahkan dari bahasa aslinya aja ya osteoporosis osteoporosis adalah tulang poros itu pori pori-pori adalah yang berongga jadi tulang yang berongga kalau secara istilah gitu jadi dimana tulang itu penggurung-ngurung yang harusnya padat ya penggurungnya kecil-kecil tapi ini malah jadi berongga besar jadi osteoporosis itu jadi sebetulnya penyakit dimana tulang mengalami terbesi ya mengalami harusnya lebih kuat yang lebih lemah sebetulnya Osteoporosis itu ya tidak 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 akan menampilkan bijak apapun sampai dia patah tulang jadi sebetulnya orang yang mengalami osteoporosis itu tidak ada keluhan harusnya tidak ada karena tulang mau seperti apapun mau dipukul tulang kalau dipukul satu enggak tulangnya enggak yang sebetulnya tidak ada keluhan ya ya kecuali orangnya di tempat pendek ya untuk bungkuk dari sebelumnya tanda ya kalau berjalannya keluhannya sendiri mungkin tidak ada gitu orang sembukuk apapun nah tidak akan terjadi apa-apa kecuali dia bungkuknya sampai sudah ada patah tulang sudah ada namanya struktur stres jadi dia strukturnya yang di tulang belakang itu sampai terdentet dia cipit cipit salah disitu nah itu yang nyeri nyerinya kronis tipenya jadi kalau dibilang osteoporosis itu ya definisinya ya penyakit penyakit pada tulang ya dia termasuk warga penyakit rehmatik-rehmatikan banyak orang-orang sakit rehmatik gitu ya padahal rehmatik itu luar sekali banyak ribuan penyakit yang termasuk dengan penyakit rehmatik itu bisa osteoporosis termasuk rehmatik ya soalnya ahli yang menjelaskan nanti ahli rehmatologi ya ada di sekolah lagi di bidang rehmatik-rehmatikan nah itu osteoporosis salah satu yang dipajari dalam rehmatologi begitu pula osteoartritis ya sekarang dulu kita teruskan dulu aja sih apa sih bedanya osteoartritis sama osteoporosis ya biar nggak serah kaprah ya dok ya kalau orang di secara umum tuh membedakannya antara pengapuran sama pengeroposan mana yang pengeroposan mana yang pengeroposan coba saya tanyakan biar-biar-biar kalau tadi poros ya ada poros berarti kan si masa tulangnya berkurang ya osteoporosis berarti itu nama islah lainnya yang di masyarakat awam jadi pengeroposan ya pengeroposan tulang ya pada usia tua itu lebih semangkropos kalau osteoartritis orang bilang pengapuran ya islah yang tepat jadi sendinya kami tulang dan memutulang ada sendi yang antara tulang keras dan tulang keras itu ya ada sendi yang disebut dengan tulang lunak itu yang rusak di situ yang terjadi dia mengeras sendinya akan akan muncul penjalan yang baru yang disebut osteoporosis nah kalau sesuatu yang terdengar lunak jadi tidak lunak akan tulang ketemu itu akan nyeri gitu yang disebut dengan osteoartritis nah jangan salah dulu makanya yang nyeri itu namanya osteoartritis bukan osteoporosis ya kalau datang orang datang ke klinik datang dok saya osteoporosis ya jadi mereka kalau datang sudah dengar menyebutkan sudah menyebutkan yang tepat yang tepat kalau disini itu kajian lebih dalam iya bacaan lebih baik kalau kita lihat iklan-iklan di sini ya banyak itu kalau saya lihat artisnya itu orang-orang di lansia nih apa iklan-iklan untuk osteoporosis itu sendiri ya saya lihat artisnya kebanyakan lansia apakah memang faktor penyebabnya itu dari faktor usia atau mungkin enggak nih kita sebagai anak yang masih abc gitu ya bisa enggak kemungkinan terjadinya penyakit osteoporosis itu sendiri penyakit tapi namanya penyakit 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 ya pasti berhubungan dengan usia sebenarnya harus lihat dulu apa sih penyebabnya osteoporosis itu ada penyebab lain selain anak usia ya orang-orang sekolah lain gitu penyakit penyakit tertentu obat-obat tertentu yang diminum yang bisa menyerupkan osteoporosis kalau semakin lama tapi secara umum memang ada orang tua berutama pada lansia dan secara gender ya secara ras dulu ya kalau ras orang Eropa dan kulit itu ya sama orang orang Asia lebih cenderung lebih gampang kena osteoporosis dibanding yang negroid atau yang orang lain dengan ras lain karena memang punya bakat di generasi kita untuk kena osteoporosis gitu kita orang Asia kan ya atau yang daerah Asia disini kayak Eropa dong kalau kita tahu Eropa sudah kena kan ras yang lain kalau yang negroid itu malah cenderung kuat untuk kita terkena osteoporosis ini jadi masa sebuah tubangnya mereka lebih kuat itu udah jelas betul Oke dok semakin lama semakin obrolannya tambah menarik banget ya dok ya nah tadi kan dibilang dari gender eh dari ras ya kalau dari gender sendiri nih pria dan wanita bisa jadi perbandingannya nanti kalau masih seumuran kita ini masih terakhir satu sama umurnya namanya tapi nanti di atas umurnya nafos nah itu bisa wanita empat kali lipat waduh waduh lebih barang ini mbak kita ya 4 kali lipat kenapa ya wanita udah-udah disuruh melahirkan laki-laki disuruh senyum gitu ya wah itulah hebatannya wanita Tuhan memberikan memberikan cobaan satu ujian dan pada orang yang bisa menanggungi laki-laki termasuknya jambat Tuhan lemah oke nanti kita lanjutin setelah juda iklan aja ya dok ya untuk para pemirsa di rumah jangan kemana-mana kita akan juda iklan sebentar tetap dalam acara dokter Inyong selamat menikmati selamat menikmati hai pemirsa masih bersama saya permata dalam acara dokter Inyong malam ini kita masih membahas tentang osteoporosis karena kita masih memperingati hari osteoporosis dunia yang tepatnya jatuh pada tanggal 20 Oktober kemarin dan kita juga masih bersama dengan narasumber dari rumah sakit Ananda Purwokerto beliau adalah dokter Irwan Nuryadin masih sama mbak Teti juga ya mbak ya dan tadi sedikit sudah membahas tentang faktor resiko dan apa itu perbedaan antara osteoporosis dan osteoapritis nah kita singgung lagi ya dokter tentang faktor resikonya tadi kan sudah disebutkan sedikit tentang perempuan kalau sudah menoposi itu katanya 4 kali lipat lebih cenderung lebih gampang kena osteoporosisnya dibandingkan pria bisa dijelaskan lagi kenapa dok? tadi bercanda ya yang laki-laki lebih lemah ya jadi ini adalah 4 kali lebih banyak secara angka ya kenapa? satu karena ini osteoporosis jadi kita ajaskan dulu kenapa sih wanita itu terlindungi tubuhnya sebelum terjadi menopos ya jadi ada hormon estrogen hormon estrogen itu fungsinya melindungi yang ini tulang lah bahasa-bahasa gampang gitu tadi tapi sebenernya ada proses dia mendukung untuk osteoporosis supaya nggak bekerja lebih giat osteoblast jadi lebih banyak di tulang itu membangung jadi ada osteoblast dan osteoblast tapi itu tidak terlindung untuk dijelaskan gitu ya jadi gantangnya osteoporosis itu penyakitnya karena estrogen menurun pada wanita yang sudah menopos gitu ya estrogen itu hormon ya hormon pada perempuan menurun ya makanya pada usia postmenopos ya menopos gitu postmenopos jadi tulangnya sedikit sedikit akan menopos ya karena kerja osteoporosis itu lebih cepat nah pada sebelum menopos belum ada jadi pelan-pelan aja itu osteoporosis bekerja sesuai dengan dengan tugasnya itu merusak tulang tapi dibangin dengan osteoblast dia memperbaiki tulang nah pada usia postmenopos terjadilah seperti itu kalau laki-laki ya menopos menopos jadi laki-laki tidak ada pasnya ya kalau perempuan menopos kalau laki menopos tidak ada berantinya ya makanya 4 kali lipat ya cowok sih bisa aja laki-laki biasa aja tapi tetep terjadi osteoporosis karena faktor risikonya tidak cuma gender ya banyak ya bisa ditanyakan aja kalau faktor risikonya mengapa aja tapi kalau gue coba sekalian gue kalau apa aja wah banyak ya laki-laki ketambahan lagi ya risikonya merokok ya sebenernya bisa merokok juga ya merokok alkohol ya itu juga di faktor risiko alkohol yang berlebihan ya yang biasa aja sih enggak tapi kalau berlebihan pasti ada hubungannya merusak juga ya merusak tulang juga minum-minuman bersoda ya sudah bisa disebutkan ya lain-lain juga banyak lagi ya obat-obatan tentu ya obat-obatan anti kejam ya obat-obatan anti kejam minum inhibitor yang sering diminum orang ada penyakit mah ini ya orang-orang yang punya mah sering minum obat-obatan yang belakangnya gel gel contohnya apa yang bisa diminum itu kan dalam obat aja ya contoh langsoprazole omeprazole pantoprazole nah itu belakang ya itu protentan inhibitor dia juga menembah skor untuk osteoporosis kalau diminum lebih lebih dari beberapa bulan gitu ya contoh lagi obat-obatan lain steroid ya obat-obatan belakangnya untuk anti ragang ya contohnya adrotoroson deksanetason hidrokortison itu juga menambah risiko untuk jadi osteoporosis kalau diminum lebih dari beberapa waktu tertentu memang semuanya tuh harus dengan anjuran doktor ya ya tidak bisa kadang-kadang orang kayak apotik ya misalnya juga disini kacau ya betul berobat sendiri tanpa tahu efek samping dan lain-lain itu bahaya padahal kayak gitu efek sampingnya kalau misalkan kita nggak tahu ya dok minum terus ternyata efek sampingnya bisa menyebabkan osteoporosis itu sendiri nah tadi kita sudah membahas tentang faktor resikonya sebenarnya faktor resiko osteoporosis dengan penyebab osteoporosis itu sama nggak dok jadi ya di dunia medis tuh nggak ada yang namanya penyebab T1 itu nggak makanya dibuat yang namanya faktor resiko ya faktor resiko tuh jadi multifaktor resiko ya yang ada usia tua sepertinya tapi usia tapi kalau penyebab secara patogenesisnya ya tadi tulang itu terjadi yang namanya pengerusakan gitu kalau dalam meteorologi Hindu ada yang namanya siwa ya siwa jadi ada yang namanya osteoklas nah osteoklas itu yang merusak tulang itu siwanya tulang ya siwanya tulang jadi merusak tulang jadi yang namanya kenapa ya enggak wajar memang manisnya memang disipatkan untuk dimusnahkan gitu ya jadi tapi pengerusakan itu kalau duang sentral cepat ya bahaya contohnya kalau kropos otomatis akan bungkus apalagi kalau ditulang-tulang tertentu ya kan yang sebetulnya yang paling banyak terkena osteoporosis terus tiga tulang utama aja ya enggak semua tulang semua tulang bisa terkena cuma yang paling sering ya tiga tulang contohnya vertebra vertebra tulang belakangnya boyok ya kan orang saya boyok ya kenapa orang kebanyakan sering membunuk ya katanya tadi nanaknya Mbak Tati kan betul ya semakin lama kita lihat semakin bungkus bungkus yang usia 65 tahun itu itu jadi semakin membukuk ada lagi di tulang atau sampai berarti iya tulang lengan bawah istilahnya ya ini juga bisa terkena osteoporosis sering terus ada lagi di tulang panggul ya tulang panggul nah itu tingkat-tingkat ini bahaya enggak ada yang ditanggul terus ini kan itu ada faktor apa nanti terjadi sesuatu yang enggak misalnya patah tulang itu sudah patah tulang sebetulnya iya kalau dibilang terpak ya sebetulnya patah tulang itu cuma biasanya halus saja ya kalau orang itu apa ya ada petak sedikit ya yang namanya patah jadi yang namanya osteoporosis itu patah tulangnya patah tulang patologis enggak kaya kita kalau kaya kita kan patah itu memang karena ada benturan kencang kecelakaan atau sesuatu ya kalau ini orang sudah osteoporosis kena kepluk dikit dia sudah patah karena emang tulangnya memang sudah berenggara tidak berenggara berenggara tidak matahin storofon itu langsung patah ya ya sebetulnya orang-orangnya besar banyak jadi yang namanya osteoporosis bisa menjadi faktor patologis nah disitulah gejalanya dari ketawan gejalanya karena gejalanya osteoporosis tidak ada tidak ada orang osteoporosis mengeluhkan saya punya itu nah itu bukan osteoporosis miskipun meskipun ya ternyata pas disek itu osteoporosis gitu ya yang bikin nyeri itu bukan osteoporosisnya tapi penyakit lain yang disebutnya di osteo artritis sebetulnya yang bermasalah kalau tulangnya enggak akan dirit-dirit saya patah saya patah juga ya betul yang nyeri yang lain ototnya minta tolong minta tolong seharusnya yang membantu penyelurannya itu itu tulang sendiri tidak akan terasa sakit nah kalau misalkan disebutkan bahwa osteoporosis itu sebetulnya enggak ada tanda gejala yang pasti ya dok nah biar kita sebagai orang alam tau nih tanda gejalanya yang biar kita paham bahwa di osteoporosis itu sebetulnya gimana dok nah jadi tapi biar kan ya osteoporosis tidak ada jadi asimptomatis tidak ada gejala yang kalau kalau osteoartritis kan kaku pada peti hari kalau osteoporosis ya saat dia sudah patah tulang itulah dia ketahuan osteoporosis sebelum dilakukan pemeriksaan namanya bagi saya ada pakai ransom beses itu supaya lihat kepadatan tulangnya itu bisa ketahuan osteoporosis atau enggak tulangnya tapi sebelum dilakukan tapi sebelum dilakukan sebenarnya enggak akan ketahuan kecuali semakin lama kok semakin pendek kita ya tadi 160 semakin bungkuk ya apa bungkungan kiposis ya iya dok kita lagi ya jadi semakin bungkuk bungkuk tingginya semakin pendek ya itu karena tulangnya lama-lama ketindian 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 lama-lama mencekup mencekup ke depan ya jadi namanya kiposis mencekup ke belakang ya sebagian itu ya ada yang ke belakang ada yang ke depan rusak gitu tulangnya gitu ya kalau sudah seperti itu bisa risiko patah jadi tulang belakang itu bisa patah kalau sudah patah wah berada kalau kita menceritakan ya iya betul iya jadi salahnya ada yang kecepit iya jadi enggak bisa tipis ada yang sampai seperti itu ada komplikasinya sampai segitu iya ada dipendermosis jadi ketika ada yang bisa patah misalnya tulang bangun bahaya dipendermosis nanti jadi trombus tergantung nilainya rata-rata bukan karena osteoporosisnya tapi setelah patah tulangnya betul dok tadi kan disebutkan kalau misalkan itu harus tahu bahwa dia sudah retak atau patah dulu ya dok nah pemeriksaan peninjauan apakah yang bisa memastikan bahwa dia itu kena osteoporosis apakah hanya dari ronsen aja cukup atau mungkin ada lagi dok nah sebetulnya yang jadi nanti ya ada-ada ada standarnya standar itu yang ronsen bukan ronsen yang biasa itu buka ada namanya Deksa Deksa itu ada di remas-remas tertentu ya yang besar itu nanti bisa dipisah pengadatan tulangnya jadi dia termasuk tulang normal osteopenia osteopenia itu tulang agak keropos osteoporosis tulang sudah keropos waduh ternyata lengkap juga ya dok ya buat para pemirsa di rumah nanti kalau misalkan kepengen tanya-tanya setelah juda iklan nantinya kita akan ada segmen interaktif nanti para pemirsa di rumah bisa telepon ataupun WA ke nomor yang nanti akan tertera di bawah ini ya untuk dokter Irwan sama Mbak Dety kita bahasnya nanti lagi setelah juda iklan karena masih banyak sekali yang saya pengen tanyain mungkin pemirsa di rumah juga pastinya penasaran banget info apalagi yang nantinya akan kita berikan ya untuk para pemirsa di rumah jangan kemana-mana kita akan kembali setelah juda iklan yang berikut ini tetap dalam acara dokter Irwan selamat malam pemirsa Satlu TV dimana anda berada masih bersama saya Permata dalam acara dokter Irwan dokter Irwan kita masih membahas tentang osteoporosis ya tadi kita sudah menimbul sedikit tentang pemeriksaan penunjiannya nih nah kalau misalkan osteoporosis itu kan harus ada pemeriksaan khusus sendiri ya dok yang katanya tadi apa DEXA atau apa ya dok? ya itu dua dua energi X-ray ya itu itu standarnya standar kemasnya seperti itu bisa juga dengan biomarker chip scan juga bisa tapi yang bisa tapi bukan chip scan biasa ya ada yang khusus tapi yang sudah jadi berstandar ya itu tadi yang DEXA tadi itu radiasinya tidak terlalu besar radiasinya hanya dua kali radiasi penjalanan pulang pergi dua kota di suatu Amerika ya maaf saya potong sedikit ya kayaknya ada yang mau tanya ini dari pemeriksa di rumah Halo selamat malam Dr. Inyo Assalamualaikum Waalaikumsalam perkenalkan Pak kami dari Pak Uji Kalimana Sur Balinga ya halo selamat malam selamat malam umur saya 55 tahun Pak oh enggak gimana Bapak enggak ini anak gigi saya itu mudah mudah gerak-gerak loh dok apanya Bapak apakah itu tanda-tanda osteoporosis enggak oke kemudian untuk pencegahan yang itu pakai 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 apa ya dok nonton jelasan terima kasih oke baik akan kita coba jawab ya Bapak ya ya 56 tahun ya mungkin kurang jelas pertanyaannya ya tapi bisa diulang tadi Bapak siapa tadi enggak tahu juga ya dok ya umurnya kurang lebih di atas 50 tahun pastinya kalau enggak salah ya 56 tahun 56 tahun ada keluhan giginya katanya sering goyang ya nah apakah itu masuk ke dalam salah satu tanda dari osteoporosis atau bagaimana mau ya 26 tahun ya 26 tahun giginya goyang benar-benar ya benar-benar ya benar-benar juga ada gejala yang disebutkan sedangkan gejala osteoporosis tidak bagaimana ya tadu ya gigi goyang itu bisa disebabkan hal lain ya gusinya memang ya dari penyakit gusi ya penyakit di mulut itu bisa bikin gigi goyang tapi kalau untuk osteoporosis enggak tidak tidak bisa disebutkan enggak ya kamu lihat dari profil umurnya 56 tahun ya sudah mulai ada risiko ya tapi laki-laki tadi ya tidak bisa merokok atau enggak ya enggak ya kalau untuk yang laki-laki perempuan jangan rokok ya jangan rokok jangan minum-minum yang beralkohol berlebihan masoda gitu ya untuk oh iya yang paling penting exercise ya harus latihan ya harus latihan fisik supaya menguatkan tulang tapi menguatkan otot oke menguatkan otot ya baik kat ya kita lanjut lagi nanti ya ada pertanyaan dari bumi saya di rumah bisa kita angkat teleponnya halo selamat malam terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam tadi G, mau gue bapak ada yang saya dari maus ya pak G, gimana bapak dari maus dari maus iya mau tanya ini kapita ya bentuk kanan kan ada pinjolan yang itu balan itu temper lemak sebelah sebelah kanan ya pak ya yang sebelah kanan sebelah kanan iya bahkan nyaris go yang sudah jatuh gitu oh iya sudah pernah jatuh bapak sudah pernah jatuh belum oke itu marah itu marah itu marah itu marah itu oh sudah pernah jatuh ya pak ya iya iya oke baik oke sudah bilang sudah kurang pertanyaannya oke oh oh tadi keluhannya ada benculan di letut ya letut sebelah kanan dan kalau buat jalan agak lemah katanya yang sebelah kanan goyang betul tapi ini kita luar konteks ya kalau sporosis kita tekankan lagi tidak ber tidak berkanda dan berkebar iya pada awalnya gitu ya kalau tadi ada benculan di letut kita tidak tahu benculannya sebelah mana tapi tadi tidak stabil ya kalau di letut kalau di letut paling sering yang terjadi adalah oseo atletis ya oseo atletis itu ngeri ngeri dan bisa sampai tidak stabil letutnya bisa sampai jatuh juga gitu ya ya itu lebih cenderung kalau oseo atletis ya kalau oseo atletis memang faktor U betul-betul faktor U ya ditambah faktor-faktor lain seperti ada pencinta cenderung itu menurut berat ya tapi kalau oseo atletis tata laksananya dia harus cenderungnya kita foto dulu ya sepanah apa oseo atletisnya kalau untuk yang lain bisa diberikan tepulasannya anti ngeri ya kalau oseo atletis ini kita sudah mencoba menjawab pertanyaan yang bapak tadi ya iya berat badan harus dikurangi harus dipabilikan sesuai dengan BNI nya ya iya terus tadi berat badan berunin bisa disuntik juga disuntik datang ke dokter spesialis penyakit dalam rematologi juga bisa ada operasi diganti temburung ya itu gimana supaya supaya sembingnya tadi ada lagi ya tulang gak ketemu tulang jadi gak tep ngeri itu kita gak spesifik lagi benjuannya seperti apa di bapak tadi tapi secara ya ototnya jadi kita ada kita ubahkan oseo atletis bisa supaya lebih jelas itu bapak nanti bisa pemeriksa dulu kalau misalkan tadi kan sempat dibilang katanya sempat jatuh ya dok itu perlu pemeriksaan ronseng atau apa dulu bisa ya kalau misalkan nyeri dan lain-lain ya mending langsung biar lebih jelas lagi ya dok ya iya kalau misalkan masih kepengen tanya langsung aja telepon ke nomor yang dibawah ini karena akan langsung kita coba jawab dengan arah sumber kita dokter Irwan nah mbak Teti kita oh di telepon lagi ini mbak Teti nanti ke bawahnya kita lanjut lagi ya kita angkat lagi halo selamat malam dokter Irwan ya iya saya kan seharusnya rongsen katanya saya sarung kecepit ditentuk sama diatas gokong oh iya katanya ada juga tatap lah tapi saya udah berobat bergali-gali dan campakan terapi tapi gak ada pengawal bapak bergali-gali berobat berbarat lah nah itu, terus keluar saya yang di kaki di tenggul itu gak sakit oh gak sakit ya cuma gue yang badan saya mudah satu gitu apa dari lutut itu apa dari sarap itu gitu baik baik terima kasih ya terima kasih bapak yang dari maos atas pertanyaan yang kembali semakin menarik semakin banyak yang pengen tanya juga ya dok ya mungkin untuk bapak yang tadi dari maos pertanyaannya kan kita coba jelas juga juga iklan ya dok ya buat para pemirsa di rumah nanti kalau pengen tanya kita juga iklan dulu ya jangan kemana-mana tetap dalam acara Dr. Inyong selamat malam pemirsa satelitv dimanapun anda berada masih bersama saya permata dalam acara Dr. Inyong tadi udah banyak banget yang telepon ke kita ya dok ya ada yang dari maos ada yang dari mana lagi tadi nih banyak yang menanyakan tentang osteoporosis jadi buat para pemirsa di rumah kalau masih pengen tanya-tanya masih kita kasih kesempatan untuk telepon di nomor di bawah ini nah Dr. Irwan tadi pertanyaan dari maos yang menyebutkan katanya sudah pernah ronsen dan ada syarat kecepitnya nah boleh dijawab lagi monggo Dr. Irwan saya tidak tahu ronsennya ronsen apa ya tapi kalau dijelaskan tadi ada syarat kecepit di leher sama di liat bawah bokong eh atas bokong kalau istilahnya syarat kecepit banyak dijelaskan oleh dokter syarat itu kemungkinan tapi kita gak boleh ya dengan hanya wancara seperti ini kita bisa ya betul tapi lebih baik bapaknya datang ke kita datang ke masyarakat anda betul tapi kita kasih gantar umumnya yang di situ syarat kecepit tadi di sana osteoporosis ya itu lebih kepada HMP ya HMP yang bersebut khusus ya ada penguncuran dari bisnis bisnis tuh yang kalinya di lantung ke depan dia mencetik sarang mencetik sarang dia mencetik sarang dia mencetik masalah terdikian ya itu bisa sampai bikin kelembungan bisa sampai gak bisa jalan butuhnya tadi tapi belum tentu ya iya betul karena memang harus ada pembagian yang lebih dalam lagi biar lebih jelas penegakan diagnosanya betul kalau dari jamar umum tadi ada halnya nugresku khusus di leher tadi ya di leher tadi ya di tulang punggung bagian bawah iya betul memang tempat munculnya HMP karena biasanya berat badan berteri dan lain-lain terlalu berat harus diterapkan buka punggung bagian bawah harus diterapkan buka punggung bagian bawah tidak cuma sarang tapi ada nanti ada dihabilitas ini tapi kalau sudah sampai gak bisa jalan itu harus kebinaran tuh butuh ke depan pada perbedaan sarang kalau dihabilitas sarang nanti bisa diterapkan operasi jadi untuk supaya sarang ini dibebaskan kalau misalnya ceritanya parang lama sampai mengganggu aktivitas sampai kebisa jalan ini harus mungkin perlu gak sudut untuk pemeriksaan peninjang lebih lanjut lebih lanjut? ya ada maka sarang dokter sarang untuk jalan-jalan dokter sarang misalkan dokter sarang dokter sarang dokter sarang dokter sarang dokter sarang jadi nanti bisa dirangkan MRI oh iya betul MRI MRI jadi tidak berbahaya kecuali ada pas ucap pembuatan atau lain-lain tapi itu aman mudah-mudahan jawaban dari dokter Iwan sudah cukup bagi bapak yang dari maus tadi iya betul ya memang komplikatif bingung ya dok membingungkan sekali betul bukan osteoporosis ya bukan osteoporosis ya dokter Iwan saya kepengen tanya lagi nih dok sebetulnya penyakit osteoporosis itu dapat dijaga dari awal gak sih dok iya neneknya benar itu sudah kejadian kalau sudah kejadian jadi osteoporosis itu alasannya beda antaranya yang setelah kejadian dan setelah kejadian pada alasanannya ya gitu ya tapi kan osteoporosis ini gak ketahuan nih sedulis pada tulang iya nah bungkus ini faktor koles namanya istri yang terkena di tulang radiusnya patah nah itu kenyebabnya otiposis lagi orang diganikan sudah kalau sudah ada parah tulang seperti itu bisa diberikan obat-obat tertentu namanya dipersonal kalau sudah terjadi patah tulang terus penyebabnya adalah osteoporosis ya itu sudah bisa berikan obat itu tapi obat itu tidak efek kalau diberikan pada orang yang belum ada patah tulang kalau sebelumnya itu ya tidak usah kalau misalnya tadi ya kasinya 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 tadi ya baca ya perempuan 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 di laki-laki itu berarti perempuannya tadi ya kasinya kasinya masalah tapi nabungnya harus dari muda dari usia 20-an dari kecil 40-an itu udah nabung jadi kalau misalkan dari awal dari masih muda kegini kita minum begitu terus terus kan gak apa udah masalah sesuai dengan takaran dan persian tepat ya kebutuhan kita apa aja sih berapa-berapa milik dalam iya betul halus-halus sumbernya apa aja susu sama susu kalsium ya semua susu ada kalsium nya yang biasa itu 300 milik jamanlah 30% berutuhan bisa ditambahin dari ikan terbiak si polong brokoli jangan merenangkan oh iya ada lagi yang namanya tempe tempe ya itu kalau kata orang besoy ya dia punya sifat selain punya sifat ya maksudnya tentunya dia ada eskogen alamin dari tempe itu menurut perhatian beberapa itu belum paling tapi bisa disebutkan juga eskogennya itu kader eskogennya bisa membantu bisa membantu baik baik dokter ilan aduh kayaknya makin malam tambah anak banget nih obrolannya ya tambah banyak materi yang kita gambar nih dari osteoporosis itu sendiri untuk para pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda ikram yang berikut ini tetap dalam acara dokter selamat malam pemirsa satelit tv masih bersama saya permata dalam acara dokter reinyong kita masih membahas tentang osteoporosis pada malam hari ini tentunya masih bersama dengan narasumber kita dokter ilwan muriadin dan dengan teman kita dan mbak teti nah tadi kita masih membahas tentang makanan tempe yang sebenarnya itu adalah protein tapi memang mengandung sedikit kalsium atau gimana dok kalsium juga ada estrogen alamin estrogen alamin yang melindungi sendi-sendi tulang itu tadi itu gimana jadi kalau tadi kan penurunan estrogen pada posmen terus terjadi penurunan estrogen terus dengan estrogen dan terkutip murid estrogen alamin dari tempe diharapkan bisa membantu untuk perjalanan osteoporosis pengetean masih terbatas belum teruji sempurna karena memang sebetulnya itu tinggi protein sebetulnya dok dari lingkungan yang mbak teti sendiri tadi katanya tanya soal susu atau gimana pengetean 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 risiko jatuh jangan sampai jatuh kalau masih usia muda selesai harus kuat otot-otot kita supaya tulangnya ikut kuat semakin otot kuat tarikan otot kuat tulang akan kuat berat badan jangan terlalu enteng terlalu berat kurang berat badan tapi kalau terlalu berat osteoartritis jadi pilih mau kenal osteoartritis atau osteoartritis kalau terlalu jadi osteoartritis tapi kita pilih yang terbaik sehat bagaimana bagaimana tinggal bisa menurut keturunan tapi ada genetik juga bisa rasnya ras asia dan orang yang misalnya baik anak susunya kemungkinan besar bisa menderita osteoartritis lebih bisa daripada orang yang tidak punya faktor risk untuk osteoartritis mulai sekarang minum susu boleh minum susu sebenarnya sebelum 40 tahun dikejar dikejar supaya masa tulangnya bagus kalau sudah terlalu tua terlalu overall konsumsi kalsium juga tidak baik meningkatkan risiko penyakit jantung tertentu meningkatkan risiko penyakit ginjal kebanyakan kalsium jadi cukupnya kalau sudah usia tua kalau sudah di atas susu 40 tahun itu oke dok tadi kita tanya tentang tatang laksana ya sebentar kayaknya ada yang WA sama saya nih dok pengen tanya kita tunggu aja deh nanti para pengguna di rumah kalau yang pengen WA bisa ke nomor yang ada di bawah ini bisa telepon juga masih kita terima nah dokter Irwan katanya kan di atas 40 tahun itu stop bukan stop sih sedikit dikurangin untuk konsumsi kalsium nya nah sesuai dengan sesuai dengan takaran dan kebutuhan nya nah saya pengen tanya kalau misalkan kita kondisi yang sehat kayak gini kapan sih kita perlu periksa ke dokter untuk tahu apakah itu osteoporosis gitu oke kalau kalau ingin tahu sebenarnya sudah 40 tahun diambilkan pakai teksa tadi tapi ya lebih lebih 30 tahun bisa silahkan menggunakan bisa dilihat misalnya ada cendungguan untuk osteoporosis bisa lebih awal oke baik dok ternyata ada pemirsa di rumah yang WA sama saya ini ada yang masuk pertanyaan sepertinya dok mohon saran saya punya anak jatuh udah 2 tahun gak bisa jalan mohon saran kayaknya saras kejepit di leher sama di atas pangkat badan mengecil dok anak saya namanya putri ini orang tuanya namanya parwoto asal dari maus jelas gak mungkin jelas gak dok ini sama dari maus soalnya anak anaknya jatuh sudah 2 tahun gak bisa jalan mohon saran saras kejepit di leher sama di atas pangkat jatuh gak bisa jalan ini kita harus tahu yang mana duluan yang terjadi jatuhnya dulukah atau saras kejepitnya dulukah karena kita gak tahu jangan jatuhnya memang sudah ada saras kejepit di leher yang gak mesti saras kejepit saras kejepit penyebabnya apa bisa tumor murkah kalau untuk usia berapa tahun kita gak tahu kalau sudah ada terjadi 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 sepertinya sih jarang ya makanya harus penyebab lain tumor kalau tidak bisa jalan pada usia segitu cenderungnya kearah bencolan masa masa di leher atau masa di tulang belakang itu bahaya makanya itu kompetensinya dokter berdasara dokter berdasara sarang kan datang ke dokter berdasara di rumah sakit di perukat ada bisa bisa diminta access dulu konsernya seperti apa dibawa dulu kalau memang tidak bisa jalannya karena ada bencol yang tertentu tempat tentu nanti ada tata laksana bedah masih kecil masih bedah ya masih mengecil ototnya mengecil tadi ototnya tidak digunakan jadi mengecil sebetul bahaya mending kita platformnya di awal supaya nanti bisa diobati lebih gini jadi lebih platformnya lebih tepat juga dokter makanya harus ada rehabilitasi medik juga jadi perlu kerjasama bedah sarang juga ya dokter biar lebih jelas lebih tepat jadi lebih cepat diobati kasian juga kan masih kecil kayak gitu kan ya betul mbak jadi tadi pengen ditanyain lagi nggak sama dokter irwan itu untuk kata laksanaannya sudah jatuh lagi itu bagian tulang lagi patah lagi ada telfon kan kalau patah kena saraf repot nanti nggak bisa jangan kalau tulang tanggul patah repot lagi bisa telfon dari pemirsa di rumah masih belum ada kita lanjut lagi dok monggo seperti itu jangan sampai ketiga patah tadi kalau bisa jangan kena semua yang ditangan itu terlaksananya di longsen kalau yang hit tapi waspada dengan kejadian di ventrombosis sama penyemangnya karena yang papah bagian bawah ada wisatua kasihan nggak bisa jalan kan otomatis tidur terus kalau tidur terus otomatis berbaring terus kena penyakit paru diam terus di kamar penyemangnya kalau kenanya di tulang belakang kertebrat kertebrat nggak bisa jalan nggak bisa pipis menurunkan kualitas hidup quality of life turun semua kalau osteoporosis makanya ada hari khusus osteoporosis ya karena buridamnya itu memang lama osteoporosis nggak osteoporosis nggak bikin sakit yang bikin sakit apa patah tulangnya kalau tulangnya bikin ngeri kalau sudah patah tulang bukan tulang yang sakit tapi otot yang jerit serafan yang rusak jadi kalau osteoporosis itu bukan penyakitnya yang jerit tapi patah tulang kalau sudah patah tulang itu ya otot yang menangani lebih komplikasi lagi ya betul dok klasifikasinya sebetulnya dapat dibedakan atau osteoporosis itu sudah cuma satu gitu banyak sih kalau cerona ada yang primar sekundar primar tadi karena usia penurunan esrogen kalau sekundar ada penyebab lain bisa tumor bisa obat-obatan tadi yang menyerupai tumor yang bisa merusak fungsi jadi esrogen yang diambil tumor di ovarium terus diambil esrogen yang berkurang sekundar jadi tapi untuk kalau jalannya itu hampir sama gimana ? diambil ovariumnya diambil ovariumnya hidung telur esrogen berkurang bisa seferosis ya sama itu penata laksanaannya juga hampir sama gitu ya sama kalau yang sebelum ya prasente kalau yang setelah kalau sudah ada patah tulang mati tadi ada obat bisnes oke baik gak terasa banget mbak teti sama dokter irwan kita sudah satu jam bersama membahas tentang osteoporosis terima kasih sekali dokter irwan kita jadi tambah ilmunya lagi mbak teti sama dokter irwan bisa di rumah juga untuk kesimpulannya bisa saya bacakan malam hari ini kita membahas tentang osteoporosis jadi sebetulnya osteoporosis itu tidak ada tanda dan gejala yang pasti kelihatan yang khas itu tidak ada tapi bisa kita sebutkan secara umum tanda gejalannya itu dengan dikenali semakin membungkuknya badan si penderita semakin kifosis gitu ya dok ya betul nah pada wanita yang sudah memasuki masa menopos itu faktor resikonya bertingkat menjadi 4 kali lipat dibandingkan yang laki-laki gitu ya dok kemudian untuk pencegahannya kalau bisa jangan sampai jatuh ya dok apalagi buat yang sudah lansia itu kan tulangnya sudah mulai mengeropos kalau jatuh atau tulang semakin komplikasi lagi nantinya kemudian bagi kita yang masih produktif masih muda seger-seger kalau bisa geraknya yang cukup jadi utat apa tulangnya itu padat gitu ya dok istilahnya ya otaknya kuat tulangnya padat betul sekali nah kalau misalkan para penulis di rumah pengen tanya-tanya lagi lebih lanjut misalkan ada keluhan lainnya misalkan gitu ya bisa langsung datang aja ke rumah sakit anak-anak prokorto tentunya akan kita layani dengan senang hati nah buat mbak teti sama dokter ilan saya ucapkan terima kasih atas waktunya malam hari ini kita sudah berbincang disini tentang osteoporosis untuk para penulis di rumah minggu depan kita akan kembali lagi tentunya dengan narasumber yang baru dan juga tentang masalah kesehatan lainnya yang akan jauh lebih menarik lagi nah dokter ilan sama mbak teti saya closing dulu tutup dulu ya untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada para penulis di rumah jangan kemana-mana karena minggu depan akan ada yang lebih menarik lagi dan acara ini bisa terus selenggara berkat kerjasama antara Satli TV dengan rumah sakit Ananda Purokorto saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa minggu depan salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih